Polisi Republik Indonesia menyadakan 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, termasuk Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati ke Kejaksaan Agung. Kedatangan Sambo dan tersangka lain mendapat pengawalan ketat. Sambo tiba di gedung Kejaksaan Agung RI pada Rabu, jelang pukul 12 siang. Di tengah cuaca hujan, Sambo dan istrinya Putri Chandrawati turun dari kendaraan taktis dan langsung dipayungi salah satu anggota BRIMOB. Pasangan suami istri tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini tidak mengucap sepatah kata pun ke awak media dan langsung masuk gedung. Jam pidum. Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, Kuat Maruf dan tersangka lain kemudian terlihat sudah mengenakan rompi tahanan Kejaksaan. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyatakan hari ini Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas tahap 2 perkara pembunuhan Brigadir Yosua termasuk kelima tersangka yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Riki Rizal dan Kuat Maruf. Selain perkara pembunuhan berencana, berkas perkara obstruction of justice kasus Yosua juga sudah dinyatakan lengkap. Tujuh tersangka yang seluruhnya dari kalangan polisi ini juga diserahkan ke Kejaksaan Agung. Ketujuh tersangka obstruction of justice Yaini Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto dan AKP Irfan Widianto. Surat dakwaan saya sampaikan, kami sesegera mungkin melimpah, kami minta paling lambat hari Senin sudah di pengadilan. Saya sudah gariskan, hari Senin sudah dilimpahkan pengadilan.